Kenapa sih, Ma? Cewek sama cowok itu harus saling jatuh cinta. Menurut Mama, kira-kira minta akan jatuh cinta nggak? Jika sebuah kata atau kalimat saja bisa membuatmu jatuh cinta, maka bab pertama yang akan membuatmu jatuh cinta lagi dan lagi. Dan ketulusan yang akan mengakhirinya. Saya persembahkan bab pertama sebuah novel karya Rintik Seduh. Kata Nugraha Andai bisa sesederhana itu, aku tidak akan pernah mencintaimu sejak awal. Aku tidak akan mengambil risiko mengorbankan perasaanku. Namun, semua ini di luar kendaliku. Biru Banda Neira adalah hari-hari terakhirku bersamamu. Kutitipkan segala rindu, cerita, dan perasaan yang tak lagi kubawa lewat sebuah ciuman perpisahan. Berjanjilah, kau akan melanjutkan hidupmu bersama laki-laki yang bisa menjaga dan menyayangimu lebih baik dariku. Binta Cinta pertama seorang perempuan yang didapat dari laki-laki adalah dari ayahnya. Dan cinta pertama itu telah mematahkan hatiku. Ayahku sendiri membuatku berhenti percaya dengan yang namanya cinta. Nugraha, Biru, dan Binta saling membelakangi dan saling pergi. Mereka butuh kata-kata untuk menjelaskan perasaan. Mereka harus bicara dan berhenti menyembunyikan kata hati, serta mencari jawaban dari sebuah perasaan. Untuk yang terjebak di masa lalu, untuk yang sedang melangkah ragu, buku ini akan membantumu beranjak dari kata yang lalu ke kata yang baru. Diambang Pintu Mah, Binta berangkat dulu ya. Binta di Neskara, perempuan biasa yang kuliah di jurusan komunikasi semester tiga. Hidup berdua dengan sang mama yang mengidap penyakit skizofrenia. Itulah kenapa ayahnya pergi, meninggalkan mereka menjadi keluarga yang rapuh. Skizofrenia adalah penyakit kejiwaan yang membuat si penderita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ada di dalam pikirannya. Penderita skizofrenia mengalami delusi, halusinasi, banyak diam dan melamun, dan juga sering bicara aneh. Kalau mau apa-apa, mama bilang aja sama Bisuti, Binta berangkat ya, mah? Tidak pernah jadi hal yang mudah untuk Binta meninggalkan satu-satunya harta dalam hidupnya itu. Berkali-kali ia berpikir untuk berhenti kuliah, tapi itu tidak mungkin. Binta harus bisa membanggakan perempuan yang bahkan tidak pernah menanggapi ucapannya itu. Cahyo, sahabat Binta satu-satunya, sudah parkir di depan rumahnya. Hanya Cahyo yang mengetahui kondisi Binta. Karena di depan banyak orang, Binta memilih untuk dikenal sebagai mahasiswi yang paling tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Semuanya heran kenapa Cahyo sanggup berteman dengannya. Mungkin karena ia mampu mengerti Binta, sebagaimana keadaannya, tanpa memintanya untuk berubah. Binta keluar rumah, meninggalkan kekhawatirannya di ambang pintu. Ia berjalan sambil tersenyum, walau Cahyo mengerti hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Udah tak. Lo udah sarapan belum? Sarapan nasi uduk depan kampus dulu yuk. Sahut Binta. Siap, bos. Hampir setiap hari mereka sarapan nasi uduk sebelum masuk kelas. Ibu paruh bayah penjual nasi uduk sudah seperti ibu kedua Binta. Karena Binta lebih sering cerita dengannya ketimbang dengan ibunya sendiri. Dua tahun berteman dengan Binta, Cahyo tidak pernah banyak bertanya tentang keadaan mamanya. Baginya, itu tidak perlu. Cahyo akan bicara kalau Binta yang mulai cerita duluan. Dan akan selalu seperti itu. Pagi, ibu. Sapa Binta sambil memeluk Bu Idah, si penjual nasi dari belakang. Aih, si cantik kayak biasa. Cahyo memesan teh tawar panas lalu duduk di depan Binta, mencambil kerupuk yang tidak perlu membuatnya keluar uang untuk sarapan. Tak, lo gak mau ikut organisasi atau UKM mungkin? Yo, kita kan udah pernah bahas ini. Ya, tapi kan kalau lo ikut kegiatan kemahasiswaan, lo bisa nambah pengalaman baru, dapet temen yang lebih banyak. Tapi pengalaman gak harus dari kegiatan di kampus juga, kan? Paling enggak, lo bisa nyibukin diri. Terus, gue harus lebih banyak ngeluarin waktu di kampus daripada nemenin nyokap gue. Bukan gitu, tak. Yo, gue cuma mau kuliah, lulus, udah. Salah memang mengajak Binta berdebat. Cahyo hanya ingin membuat temannya itu lebih bersemangat lagi menjalani hidup. Tapi, cara yang ia lakukan selalu gagal. Karena buat Binta, mamanya adalah hidupnya. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Bahkan kebahagiaannya sendiri. Oh iya, tak. Sebenernya gue mau ngasih tau sesuatu. Ucak Cahyo ragu-ragu. Tapi lo janji gak boleh marah. Iya, apaan? Nugraha. Nugraha siapa? Ada. Senior di arsitektur. Jangan bilang. Ini adalah kesejuta kalinya Cahyo berusaha mencomblangi Binta dengan teman-temannya. Cahyo sendiri adalah anak pecinta alam. Bisa dibilang, ia cukup dikenal di kampus. Sudah tidak terhitung berapa kali ia ingin mencarikan Binta pacar. Ia ingin menunjukkan kepada Binta, kalau hidup yang ramai itu menyenangkan. Paling tidak dengan satu orang yang bisa mencintainya. Yang bisa berbagi bebannya. Ayo dong, tak. Dicoba. Jangan bikin gue marah. Please. Eh, ini gue gak mengajukan lo kok. Dia sendiri yang emang udah kagum sama lo. Kagum? Gimana ceritanya? Gue nampakin diri di muka umum aja gak pernah. Gak usah ngarang. Tak. Ucap Cahyo dengan wajah memelas. Enggak. Minimal lo chatin sama dia sekali aja. Cahyo terus memohon. Enggak. Nih, cantik. Nasi uduknya. Seudah ribu nasi uduk memotong pembicaraan mereka. Makasih ibu. Jawab binta gemas. Memang, cuman si ibu nasi uduk yang bisa membuat suara girang dari dalam dirinya keluar. Karena, cuman di tempat ini binta bisa tertawa lepas. Selebihnya tidak. Ia banyak melamun dan memikirkan ibunya yang entah bisa kembali normal atau tidak. Selesai menyantap sarapan, jinta bergegas menuju kelas karena kelas pagi akan dimulai pukul sembilan. Cahyo mengikutinya dari belakang dengan masih memegang bakuan goreng. Di depan pintu kelas, ada seorang laki-laki bertubuh tinggi. Seperti sedang menunggu seseorang. Namun, ketika laki-laki itu melihat binta, ia segera mendegakkan tubuhnya seakan ingin menghampiri binta. Dan, ternyata benar. Binta ya. Binta menatap laki-laki itu dengan curiga. Tahu nama gue dari mana? Laki itu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ini pasti punya lo. Sambil memberikan sobekan koran yang terdapat sebuah gambar di dalamnya. Binta langsung bicara dalam hati. Sial. Gue Nugraha, arsitektur semester lima. Panggil aja, Nug. Binta pasti lupa memasukkan sobekan kertas itu ke dalam tasnya kemarin setelah makan di tempat nasi uduk langganannya. Mungkin karena ia sudah terlambat untuk masuk kelas, sehingga terburu-buru dan tak sempat memeriksa lagi. Kemarin, memang ia meninggalkan Cahyo yang masih makan di warung. Cahyo yang ketika itu memang tak berniat untuk masuk kelas. Dengan tenang menyantap nasi uduknya. Tak lama, setelah Binta pergi, Nugraha datang. Tak ia sangka akan bertemu Cahyo yang juga merupakan temannya. Bu, nasi uduknya satu ya. Tapi jangan dipakein bawang goreng. Tuh, min sarapan nasi uduk. Biasanya lo sarapan ala Eropa. Hahaha. Telen dulu tuh yang ada di mulut lo. Jiji liatnya. Eh, by the way. Lo gak ada kelas. Gak ada. Libur. Libur apa meliburkan diri? Belum ngerjain tugas gue. Males jadinya. Nugraha melihat sobekan kertas yang berada dekat dengannya. Ia mengambil dan memandangi gambar indah yang bertabrakan dengan deretan kalimat berita yang ada. Punya siapa nih? Cahyo menoleh. Oh, itu punya Binta. Binta? Binta siapa? Binta temen gue. Nugraha semakin penasaran. Temen lo? Sejak kapan temen lo ada yang namanya Binta? Temen kelas gue dari awal masuk kuliah. Emang gitu anaknya? Invisible. Ah, bohong lo. Ya gitu tuh, Binta. Senengnya jadi orang yang gak keliatan. Senengnya gambar di kertas koren. Tapi gak mau nunjukin gambarannya ke orang-orang. Kadang dibuang, kadang jadi bungkus gorengan. Anaknya emang aneh. Ini lo lagi bercanda apa lagi kekenyangan sih, yuk? Biasanya kan, kalau orang bisa gambar kayak gini, difoto, di upload ke Instagram, biar eksis, biar banyak yang kenal. Gini deh, kalau lo gak percaya ada manusia kayak Binta, lo besok ke kelas gue, balikin tuh koran ke dia, lo pasti kaget. Kaget kenapa? Kaget karena untuk kali pertama, ada perempuan yang akan dengan gampangnya menolak seorang Nugraha Pranadipta. Merasa tertantang, keesokan harinya Nugraha menghampiri Binta ke kelasnya. Menunggu sejak pagi, agar rencana bisa berjalan dengan baik. Sementara Binta mulai tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu ini pasti ulah cahyo. Ia segera mengubah wajahnya begitu masam. Nugraha Gini ya Nug, itu gambar bukan punya gue. Dan gue gak bisa gambar, jadi urusan soal koran cuma sampai di sini. Tanpa panjang lebar, Binta masuk ke kelas. Sedangkan cahyo berusaha untuk menyusun kembali strategi untuk membuat Binta dan Nugraha menjalin pertemanan. Sabar men, Binta gitu anaknya. Lo bener, dia emang beda. She doesn't even know me. Misterius, judas, galak, but unique. Gue gak akan nyerah yuk. Apa gue bilang? Sambil menepuk lengan cowok yang biasa dipanggil Nug itu. Cahyo menyusul Binta masuk. Untuk Binta, bumi bukan tempat yang cocok untuk dihuni. Sambil memasang headset ke telinganya, Binta menyalakan walkman-nya dan duduk di bangku paling belakang. Ia memejamkan matanya, seakan masuk ke dalam dunia bayangannya yang lebih ia sukai ketimbang yang nyata. Binta Dineskara Binta Dineskara hadir atau tidak? Dosen mata kuliah etika komunikasi itu sudah geram dengan sifat Binta yang terlalu tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi semua orang pasti setuju kalau Binta tidak pernah pantas jadi anak komunikasi. Apa ada anak jurusan ilmu komunikasi tapi tidak suka berkomunikasi? Cahyo sudah berkali-kali memanggil Binta, tapi volume suara walkman-nya terlalu besar dan membuat Bu Endah, dosen etika komunikasi, mendatanginya dengan wajah geram. Ia melepas headset yang terpasang di telinga Binta. Keluar kamu! Tanpa memberi pembelaan apa-apa, Binta keluar, membawa Renssel berwarna hitam yang tak pernah ia ganti semenjak semester satu itu, beserta walkman. Sahabat keduanya setelah Cahyo yang ia beli di pasar lo. Memang terlalu kuno, tapi Binta begitu mencintai walkman-nya itu. Binta seringkali dijuluki The Invisible Girl di kampus karena saking tak terlihat, saking tidak ada yang tahu kalau ada perempuan bernama Binta di Neskara kuliah di sana. Anehnya, semakin tidak kelihatan, Binta semakin merasa tenang. Karena baginya, semakin sendirian, hidup akan semakin mudah dijalani. Ia berjalan santai menuju kantin, satu-satunya tempat yang ada di pikirannya saat itu. Kantin sedang tidak terlalu lamai. Hanya ada beberapa mahasiswa yang kelihatannya sedang sibuk dengan laptop masing-masing. Binta hanya membeli sebotol air mineral, kemudian duduk. Ia mengeluarkan koran yang tiap pagi tergeletak di depan pagar rumahnya. Juga pensil yang tumpul karena ia malah sekali merautnya. Itulah Binta. Ia gemar mengambar apa yang ada di kepalanya pada halaman sebuah koran. Katanya gak suka gambar. Nook mengikutinya sejak ia keluar dari kelas. Binta menoleh sebentar, lalu melipat koran dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Tanpa merespon perkataan Nook. Ia menunggu ke air mineral, lalu beranjak pergi. Namun, Nook tetap mengikutinya dari belakang, walau Binta tidak menanggapinya sama sekali. Sayang loh, punya bakat tapi cuma ditaruh di koran. Binta terus berjalan, dan Nook tetap mengikuti. Tak Tak Binta Akhirnya Binta kesal sendiri. Menghentikan langkah, membalikan badannya supaya bisa menatap Nook langsung untuk marah-marah. Apa sih mau lo? Gue cuma mau temenan sama lo aja, masa gak boleh? Gak Kata Cahil lo gak ikut organisasi atau KM apa-apa ya? Padahal lo punya skill, sayang kalau gak di asah. Udah Udah apanya? Ngebelain argumen lo yang serasa paling bener. Nook segera membuka matanya lebar-lebar, terkejut dengan perkataan Binta yang barusan ia dengar. Bukannya menyerah, ia justru mengejar Binta. Tak Tunggu tak Duh, apaan lagi? Lo mau kemana? Pulang Jangan balik dulu dong. Lo tunggu gue sampe kelar kelas. Nah udah bicara Nook terdengar memaksa. Gak mau? Bentar aja, mau ngapain sih emangnya? Gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Abis itu gue janji gak ngintilin lo lagi. Oke Beneran tak Kalo lo masih banyak nanya, gue pulang beneran. Oke tak, jangan kemana-mana. Selagi Nook berlangkah pergi, Binta cuma bisa geleng-geleng kepala. Setelah itu, Binta pulang. Ya, tentu saja dia tidak diam di sana. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah keinginannya. Apalagi Nook, baru juga pagi tadi ya sebut namanya di hadapan wajah Binta. Siangnya, ia langsung berani menyuruh Binta untuk jangan kemana-mana. Mama, Mama Binta masuk ke rumah sambil memanggil mamanya seperti anak kecil mengajak temannya untuk bermain. Di depan sang mama, Binta harus sebisa mungkin kelihatan bahagia. Tidak pernah ada setetes air mata yang muncul ketika ia sedang berdua dengan beliau. Karena buat Binta, bersedih dihadapannya akan semakin mempersulit keadaan. Setiap hari, ia pulang dengan meragam kekhawatiran. Ketakutan akan jawaban dari Bisuti selalu jadi alasan ia tidak berani pulang ke rumah. Bisuti keluar dengan membawa mangkuk berisi bubur ayam. Binta buru-buru mencuri bubur itu dari tangan Bisuti. Biar Binta aja, Bi, kata Binta. Oh iya, hari ini mama marah-marah nggak, Bi? Iya, Kak. Tadi ngamuk sambil manggil nama Bapak. Seperti kemarin. Mendengar itu membuat hatinya hancur. Padahal itu bukan hal yang baru ia dengar. Bahkan, hampir terjadi setiap hari. Tapi tetap tak bisa terbiasa dengan keadaan itu. Yaudah deh, Binta ke kamar mama dulu ya. Binta mengetuk pintu. Ma Ketika pintunya terbuka, beliau sedang duduk di kursi roda sambil menghadap ke jendela yang mengarah ke taman kecil di halaman belakang rumah. Kenapa mama mau ganti bunga yang ada di taman? Binta duduk di sebelahnya. Tapi bunganya cantik kan, mah? Soalnya lagi musim kemarau. Kata tukang tanamannya, bunga bougainville memang lebih cantik waktu musim panas begini. Sekarang mama makan dulu. Nanti, bulan depan, kita ganti bunganya ya. Kalau masih musim kemarau, kita ganti bunga iris. Tapi, kalau sudah masuk musim hujan, terpaksa bunga mawar lagi deh. Sambil menyuapkan bubur buatan bisuti, Binta bercerita. Oh iya, mah. Tadi di kampus, ada cowok. Lanjut Binta mulai bercerita dengan ragu. Namanya Nugraha. Dia anak arsi semester lima. Dia ngajak Binta kenalan. Terus, sempat mau ngajak Binta ke suatu tempat. Tapi Binta malah pulang. Ya, gitu doang sih, mah. Pasti dia cuma nisengkan, mah. Cuma, cuma dia cowok kedua di kampus yang ngajak Binta kenalan setelah Cahyo. Padahal Binta tahu sih, ini pasti akal-akalan Cahyo doang. Binta menelan kepahitannya karena tak kunjung ada ekspresi dari mamanya untuk sekedar menanggapi ceritanya. Kenapa sih, mah? Cewe sama cowok itu harus saling jatuh cinta. Binta berharap sang mama akan menjawab dengan segera. Menurut mama, kira-kira Binta akan jatuh cinta, nggak? Sama siapa ya, mah? Seperti apa ya rasanya? Pagi ini, Binta sarapat sendiri di rumah karena sang mama masih tertidur polas. Tertega ya membengkannya. Bisuti menghampiri. memberitahunya kalau ada temannya yang sudah menunggu di depan. Yaudah, sarapannya Binta lanjutin di kampus aja deh. Nanti, kalau mama udah bangun, bilangin kalau Binta udah berangkat ya, Bi. Binta segera memakai sepatunya dan menyandang ranselnya. berjalan menuju pagar rumah. Lo kepagian tau yuk, sarapan gue belum kelar. Sahut Binta sambil mendekatinya. Pagi. Binta dineskarah. Binta terdiam. Ia berdiri di depan pagarnya dengan wajah terkejut. Nugraha sudah berdiri persis di pinggir jalan depan rumahnya. Allah. Kok Allah sih? Cahyo lagi gak bisa jemput lo. Terus, dia minta tolong sama gue buat jemput lo. Dia itu selalu bisa jemput gue. Ini pasti akal-akalan lo doang kan? Gue gak tau, tak. Gue mau nolongin Cahyo aja. Binta pergi meninggalkan Nug untuk mencari bus umum. Cahyo akan menjadi santapan besarnya di kampus nanti. Binta menoleh ke belakang. Ternyata, Nug juga sedang mengikutinya dengan motor yang ia tinggal di depan rumah Binta sambil berusaha membuatnya mengerti. Tak, naik motor aja sama gue biar cepet. Lo aja sana, naik motor. Nug mempercepat langkahnya supaya bisa berdiri tepat di hadapan Binta untuk akhirnya bilang, Lo tuh kenapa sih? Gue itu orang dengan banyak kenapa? Jadi berhenti ikutin gue. Binta memperhatikan Metro Mini naik diikuti dengan Nug di belakangnya. pagi itu bus penuh, jam sibuk orang berangkat kerja dan sekolah. Binta berdiri, begitu juga dengan Nug. Tingkat kejengkelan Binta sudah tak tertahankan lagi. Tapi ia tahu ia tidak mungkin bertengkar di dalam bus umum. Maka yang ia lakukan cuma diam. sedangkan Nug yang memiliki postur lebih tinggi darinya hanya memperhatikannya dengan seksama. Kayak lagi dikasih soal matematika kata Nug tiba-tiba Binta tak memendulikannya. Waktu SD setiap ulangan matematika pasti gue pandangin tiap soalnya dulu. Terus gue mikir gimana cara ngerjain soalnya. Biasanya gue mikirnya lama. Tapi pasti kejawab lo ngomong apaan sih? Iya lo mirip sama soal matematika. Bedanya gue sama sekali gak tahu harus gimana buat ngerti lo. Binta menalan ludah. Ya gak usah ngerti lah. Gue bukan tipe orang yang gampang menyerah tak. Gue yakin setiap soal itu pasti bisa dikerjain. Dan ada jawabannya. Binta menatap Nug dengan tajam. Benaknya diisi kebingungan. Ini orang apaan sih? Jalanan ibu kota memang sudah tidak kelihatan seperti jalan pada normalnya. Lebih mirip dengan parkir gratis. Binta berkali-kali menekuk lututnya bergantian. Sendi-sendi pada lututnya sudah mulai terasa kaku. Nug masih saja memandanginya walau sesekali ia melihat ke arah jalanan yang semakin lama semakin tidak bergerak. Pegal tak. Lo emang banyak nanya ya orangnya. Kalau gak nanya kan bisa nyasarta. Binta mengerutu dalam hati. kenapa busnya gak terbang aja biar cepat sampai kampus. Bentar ya tak lama juga malah bagus. Nug berjalan pelan menuju bangku belakang mendatangi seorang laki-laki yang sepertinya seumuran dengannya. Hey man Nug apa kabar lo tuh gak naik bus motor lo kemana? It was a long story. Gue pengen minta tolong sih sebenarnya. Lo lihat gak cewek yang pakai kaos putih sama celana jeans robek itu yang lagi berdiri deket bapak-bapak baju hitam? Oh kenapa dia cewek lo? Hampir cakep juga. dia pegel deh kayaknya. Gak apa-apa ya? Dia duduk di bangku loh. Of course man. Nug kembali menghampiri binta dan mengajaknya ke kursi belakang. Awalnya binta menolak. Tapi Nug menarik ranselnya dari belakang supaya binta mau menurut. Setelah itu binta duduk dan sesekali menatap sinis Nug yang justru membalasnya dengan tersenyum. Masih pegel. Denger ya Nug kalau cuma mau buat gue ngerasa punya utang budi apaan Sita lo gak bisa artiin kebaikan orang dengan maksud yang berbeda. Selain Nug segera Dan don gak usah nunjukin kebaikan lo di depan gue karena gue gak butuh itu. Nug ingin sekali marah tapi semakin dibuat kesal dia semakin penasaran dengan perempuan ini. Ia malah berbalik minta maaf. Yaudah maaf ya makanya besok lagi naik motor aja sama gue biar gak pegel dan lo gak perlu nganggep gue so baik karena ngasih tempat duduk buat lo oke oke